Hai, selamat datang di Coba Profesi. Ya, sejak dari dulu, angkutan umum adalah alat transportasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya seperti adanya ojek online dan yang lainnya. Tapi terkadang kita selalu mencampingkan alat transportasi yang tradisional seperti zaman dulu. Contohnya seperti becak. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin Coba Profesi sebagai tukang becak kayu. Pengen tahu gimana keseluruhannya? Ikutin terus, Coba Profesi. Terima kasih. Di video kali ini, saya bertemu dengan sosok ayah yang sangat menginspirasi, yang selalu semangat dan tidak pernah mengeluh di balik keterbatasannya. Dan perkenalkan, beliau adalah... Nama saya Pak Beco, umur saya 60, anak saya 4, tinggal di Panti Joko. Ya, oke Pak. Jadi aku punya acara, coba profesi, Pak. Oh, iya. Nah, di sini aku mau izin sama Bapak, aku mau nyobain profesi Bapak menjadi seorang tukang becak. Boleh nggak, Pak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Nanti tunggu sini aja, aku yang narik becanya. Boleh. Gimana? Boleh. Boleh ya? Boleh nggak apa-apa. Ya, Pak. Langsung aja. Jadi kita mulai, aku minjem becanya ya. Jadi hal yang pertama yang aku lakuin harus... Ngetem dulu. Ngetem dulu? Ngetem dulu. Oke, berarti ini kita... Iya, geser dulu. Ganti baju dulu, biar lebih meyakinkan kalau kita itu seorang tukang becak. Ya, kita sudah berevolusi menjadi seorang tukang becak. Dan kita ngetem dulu di sini. Dan kalau kita ngetem, ngetem nggak tentu ya, Pak? Ngetem. Ngetem, teman-teman. Dilihatin. Jadi, tahap pertama yang harus kita lakukan menjadi seorang tukang becak, yaitu kita nunggu penumpang. Ya, tahu lah. Nunggu itu nggak enak, kan? Apalagi nunggu yang nggak pasti. Aduh. Gimana? Nggak dapat penumpang ini? Ya, teman-teman. Dikarenakan dari tadi kita nggak dapat penumpang. Susah banget nyari penumpang ya. Sepertinya solusi yang terbaik adalah kita pakai bapaknya aja. Kita jadiin bapaknya penumpang, kita jadiin bapaknya raja kali ini. Jadi saya yang narik, Pak. Bapak dodo aja, sambil kita ngobrol-ngobrol di jalan. Iya. Oke, siap? Silahkan, Pak. Iya. Naik, Pak. Iya. Yuk, langsung aja kita mulai. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat, Pak. Yuk, berangkat. Berangkat ya. Yuk, berangkat. Pak, kok nggak jalan ya? Jalan, Pak. Berat banget. Kok nganjel? Nganjel kiri. Eh, ngeret dulu ya, Pak. Oke, oke. Bismillah. Bismillah. Aman. Aman. That's right. Yuk. Pelan aja ya, Pak. Iya, Pak. Jadi biasanya kalau narik beca kemana aja, Pak? Iya, ke selekur, ke 15A. Berapa kilo itu, Pak? Kalau selekur kan kalau dari sini lumayan jauh. Iya, 3 kilo, 2 kilo, ke pasar. Rutenya kemana ini, Pak? Enaknya, Pak? Ke kanan. Ke kanan ya? Iya. Cari jalan yang sepi aja, Pak. Yang aman, Pak. Kita kalau ngesen gimana, Pak? Ngesen pakai tangan aja. Ngesen pakai tangan ya? Pakai tangan. Pakai tangan. Berarti gini ya? Iya. Yuk. Oke, oke. Ini rintangan pertama sepertinya polisi tidur nih. Cuman aman lah. Uh. Langsung goyang begitu loh polisi tidur. Tinggal di mana, Pak? Panti Jompo ya? Panti Jompo. Panti Jompo di? LKS Bakti Mulia di 21C. Di 21C. Iya. Aku pernah ke sana, Pak. Iya. Tapi kita belum pernah ketemu ya? Belum. Belum. Pak, mohon maaf. Aku mau izin tanya nih. Aku juga pernah di Panti Jompo itu, aku pernah ketemu yang tangannya kayak bapak gini. Iya, anakku. Oh, anak bapak? Anakku. Cewek kan ya? Iya, cewek. Udah punya anak, kok gak salah itu, Pak? Iya, udah punya anak tiga. Oh, itu anak bapak? Iya. Oh, namanya siapa ya? Lupa, aku. Dui. 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 Iya, waktu itu aku ngasih sembako ketemu ibu itu. Iya, Ibu Sri. Oh, berarti itu anak bapak? Anakku. Oh, berarti ini bawaan lahir gitu ya, Pak? Bawaan lahirku. Oh, iya, Pak. Berarti kalau kondisi tangan begini, aku boleh lihat nggak, Pak? Kondisi tangan begini ganggu pekerjaan nggak, Pak? Aku nggak, nggak ada. Nggak ganggu? Nggak ganggu. Aku aja yang normal aja susah, Pak. Nggak, nggak sama sekali. Nggak ganggu aktivitas becaknya, megangnya. Untuk ngetir, aman, megangnya? Aman. Oh. Jadi intinya jangan males-malesan ya, Pak? Apalagi buat anak muda ya. Jangan males-malesan cari duit gitu. Betul. Yaudah, yuk kita lanjut lagi. Kita jalan lagi, teman-teman. Jadi kita podcast di becak gitu ya. Sekarang kan lagi demam-demannya podcast tuh. Apalagi, Pak, kira-kira apa? Susahnya jadi tukang becak, Pak? Ya, susahnya kalau nggak ada penumpang. Terus apalagi itu mungkin ya? Kalau hujan. Jadi kalau hujan ya keujanan ya? Keujanan. Panas ya kepanasan. Ya, nyari sesuap nasi lah. Kalau sama penumpang gitu, berapa, Pak? Sekali narik? Ya, nggak tentu. Kadang 15, kadang 20, kadang 10. Kadang 10 ribu. Kita cari duitnya. Halal. Saya aja yang begini aja, yang catat fisik aja, ya dihitung disabilitas aja ya. Masih mau kerja. Masih mau kerja. Dan berusaha. Buat kita yang masih sehat-sehat ya, Pak? Yang masih sehat, tolonglah kerja. Jangan malu. Cari uang yang halal. Kasian orang tua yang masih sekolah, ya sekolah yang tekun. Ya intinya, Bapak yang kondisi begini aja, semangat kerjanya masih ada. Masih ada. Kalau kita yang normal, tapi kerja yang malas-malesan, ya seharusnya malu. Iya, betul. Kita harus hati-hati, karena kita mau ngeliatin pengkolan dan sekaligus turunan. Ayo langsung ikutin turunannya, yuk. Rem, rem, rem. Dan sepertinya banyak mobil. Harus nge-rem, teman-teman. Mundur, teman-teman. Pak, ini bawa kondisi tanjakan begini emang biasa, Pak? Iya. Ini mundur lagi loh, saya. Mau naik tes, keringatnya. Oh, panas banget, teman-teman. Aduh. Di sini aku pengen nyobain semua profesi, Pak. Gimana sih rasanya jadi tukang beca, gitu. Biar kita nggak ngeremein profesi orang lain, begitu, Pak. Iya. Iya, ini berat banget. Iya, didorong. Ini didorong, Pak? Didorong. Iya, iya. Kalau nggak didorong, nggak kuat dia. Berat, berat bener. Pokoknya, nggak boleh turun, Pak, pokoknya, ya. Nggak boleh turun. Beginilah nasibnya. Tukang beca. Iya, teman-teman. Mandi keringat. Tukang beca, ya. Iya. Iya, beginilah nasib tukang beca ini. Yuk, Pak, yuk. Iya, teman-teman. Ini, sepertinya kita arah jalan pulang aja, ya, Pak. Iya. Udah, udah capek juga, teman-teman. Saya udah keringatan juga, sepertinya. Udah gos-gosan. Jalanan lika-liku. Namanya juga hidup, ya. Yang penting kalau kerja, mah, yang penting kita enjoy, ya, Pak. Enjoy. Enjoy. Kalau kerja, tapi kita kayak dipaksa-paksa, ya buat apa kita. Iya, betul. Yang penting hidup miskin nggak apa-apa, lah. Iya. Yang penting hidup kita damai, ya. Damai. Jadi gini, ya, susahnya. Jadi tukang beca, ya. Panas. Ini belum ketemu hujan aja, nih, teman-teman. Baru ketemu panas doang. Udah keringetan, tuh, saya tuh. Mukanya udah sampai nggak bentuk lagi. Yuk, kita balik lagi ke tempat semula kita tadi ngetem, ya. Kita sana lagi balikin bapaknya. Pak, kalau kita berhenti di cafe-ku dulu gimana, Pak? Boleh. Boleh, ya, berhenti di cafe-ku, ya. Boleh. Oke. Udah, Pak. Gak apa-apa, Pak. Biar sampai tujuan dulu. Ngomong-ngomong kok berat, ya, Pak. Up. Mission sukses, ya. Kita udah nyampe di sini. Mungkin kita bakal pergi sana, Pak. Ya, Pak. Silahkan turun, Pak. Sudah sampai tujuan. Ya, Pak. Kita masukin dulu aja, ya, Pak. Ngobrol-ngobrol dalam dulu. Bentar, ya. Abis dari sini nanti kemana lagi, Pak? Ya, masih becah. Ngetem lagi? Ngetem lagi. Sampai jam berapa, sih? Jam 5. Jam 5. Padahal malam juga, ya? Malam juga. Oh, ya, Pak. Ini diminum dulu. Oh, ya. Ini kopi susu. Iya. Best seller ini. Ya, seperti biasa, Pak, di acara kita, kan. Baca dulu, nih, Pak. Ini bacaannya, Pak. Coba profesi sehat selalu saudara. Ya, coba profesi sehat selalu saudaraku. Ya, jadi ini untuk Bapak. Kita emang udah sediain kontennya, ya, Pak. Iya. Ini semoga Bapak sehat selalu. Dan semoga kita selalu nyambung silaturahmi, ya. Persaudaraan kita. Ya, seperti tadi, kalau saya nggak ketemu Bapak, nggak tahu kalau aku pernah ketemu anak Bapak, kan. Iya, Pak. Pesan terakhir, Pak. Ada yang mau disampaikan, nggak? Buat penonton. Yang masih muda, ya. Iya. Yang masih muda, semangat kerjanya. Semangat kerjanya. Yang masih sekolah, ya. Sekolah yang tekun. Jangan nyusahin orang tua. Ya, intinya seperti iklian kita, ya. Kita doa udah sering bilang, ya, jangan pernah remekkan segala profesi, ya. Karena kita belum tahu susahnya pekerjaan di profesi itu. Gimana kalau kita menjadi seperti Bapak, datanya begini. Mungkin kita ngeliatnya ya enak-enak aja. Udah ngelakuin, susah. Susah. Iya, Pak. Iya, sampai sini aja, Pak. Bukan kita bisa nyambung silaturahmi lagi. Seperti biasa, kalau kalian suka sama video ini, kalian tahu kan harus ngapa itu. And I'll kiss you. Bye. Ya, Pak. Silahkan, Pak. Dipakan, Pak. Ya. Oke, Mbak. Makasih, Mbak. Ya. Bye. Yo, sampai jumpa lagi, Mbak. Sama-sama. Ya, semoga sehat selalu. Amin. Amin. Ya, Mbak. Dan berusaha berjuang untuk masa depanmu. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih.